Batas akhir pelaporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2014 telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum pada 24 April, Kamis ini jam 6 sore. Hingga hari Kamis siang, baru Anam Parpol yang menyerahkan laporan dana kampanye-nya ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sumarang. Anam Parpol ini adalah Partai Demokrat, Golkar, PAN, Gerindra, PKPI, dan PKB. Anggota KPU Kota Sumarang, Divisi Hukum, dan kampanye Agus Suprianto menjelaskan, apabila hingga batas akhir 24 April atau Kamis sore ini, Parpol tidak melaporkan dana kampanye-nya. Maka, sanksi tegas berupa pencoretan nama caleg terpilih akan dilakukan. Kami masih menunggu partai politik lainnya untuk menyampaikan laporan dana kampanye hingga nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Apabila lebih dari pukul atau ketentuan waktu tersebut, maka kami tidak akan melayani lagi proses pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik. Ada pun konsekuensinya nanti, apabila melebihi tengkat waktu yang sudah disampaikan, yaitu tidak ditetapkannya carun terpilih dari partai politik yang bersangkutan. Agus menambahkan, KPU masih akan menunggu hingga Kamis sore pada pukul 6.00, pihaknya akan bersikap tegas dengan menutup batas akhir pelaporan dana kampanye tepat pukul 6.00 sore. Jika ada Parpol yang terlampat atau melebihi jam tersebut, maka dianggap tidak melaporkan dana kampanye-nya. Tutuk Carita melaporkan.